Selamat pagi Pembesar, di negara manapun infrastruktur terutama jalan adalah sarana vital. Ia tidak hanya menjadi medium mobilitas warga, sarana mobilitas warga, namun juga menjadi sarana penggerak roda ekonomi. Lalu apa jadinya kalau kondisi jalan rusak dan susah untuk dilalui? Kondisi inilah yang kini sedang viral, terutama di Lampung. Viral dulu, baru berbenah. Presiden datang dulu, kemudian jalan rusak, disulap menjadi baru. Pemirsa inilah editorial Medi Indonesia di sehari ini Jumat 5 Mei 2023 dengan tema infrastruktur jalan Simsalabim bersama saya Leonat Samosir. Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti melalui nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Tidak lewat Lampung ya ke sini ya. Saya beberapa kali ke Lampung. Oh, beberapa kali di Lampung. Tapi kalau di Jakarta, jalan seperti di Lampung, pernah ketemu tidak, Bang? Oh, keluar dari Jakarta. Keluar dari Jakarta. Jalan dari Tabek, jalanlah ke beberapa tempat di Bekasi dan sekitarnya. Oh. Terutama di Kabupaten. Oke. Karena kita sering cari jalan tikus, kemudian kita akan ketemu jalan yang berlumpur. Cuma tidak separa yang di Lampung itu. Tidak sampai berlumpur, sampai kerbau pun suka di situ katanya begitu ya. Sampai tempatnya di memes orang kan. Oke. Kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 5 Mei 2023. Infrastruktur jalan Simsalabim. Infrastruktur jalan Simsalabim. Hahaha. Di negara manapun, infrastruktur, terutama jalan, merupakan sarana vital. Ia tidak hanya menjadi medium mobilitas warga, tapi juga sarana penggerak roda ekonomi. Agar mobilitas orang maupun barang lancar, tentu dibutuhkan sarana jalan yang mulus. Apa jadinya jika kondisi jalan rusak dan sulit dilalui, bahkan oleh seekor kerbau sekalipun. Oleh karena itu, apapun penyebabnya, jalan yang rusak tidak boleh dibiarkan dan harus segera diperbaiki karena akan merugikan semua pihak. Kondisi inilah yang kini sedang viral, terutama di Lampung. Pasalnya, warga net menganggap pembangunan sejumlah ruas jalan yang selama ini rusak di provinsi yang menjadi gerbang Pulau Sumatera itu baru dikebut menjelang kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Hahaha. Jokowi kabarnya akan berkunjung ke provinsi itu pada Rabu 3 Mei. Namun diundur Jumat 5 Mei. Pemerintah setempat berdali, pembangunan jalan itu sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Hanya kebetulan selesainya proses lelang dan tender dekat dengan momentum kedatangan Jokowi. Hahaha. Apapun alasannya, sejumlah jalan yang rusak di provinsi itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Apalagi di era digital, kehadiran handphone berkamera dapat menjadi saksi mata atas suatu peristiwa atau fenomena di masyarakat. Warga pun kini punya kesadaran untuk melaporkan kondisi atau situasi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka, baik maupun buruk. Partisipasi semacam inilah yang disebut jurnalisme warga. Dengan kecanggihan dan kecepatan teknologi, masyarakat kini tidak perlu lagi menulis surat pembaca di surat kabar untuk menyampaikan keluhan, baik itu terkait pelayanan publik, kondisi jalan, dan sebagainya. Seharusnya, aparat pemerintah baik di pusat maupun daerah bersikap responsif dan memanfaatkan itu sebagai bagian dari kritik atau masukan. Untuk mencapai tujuan pembangunan seperti yang direncanakan, tentu butuh partisipasi warga. Apalagi mereka yang paling tahu apa yang dibutuhkan di wilayah mereka. Justru laporan dari warga dapat membantu dan memudahkan tugas-tugas aparatur negara yang jumlahnya tentu sangat terbatas. Warga maupun aparatur dapat memanfaatkan media sosial untuk saling berkomunikasi, ketimbang digunakan untuk flexing atau memamerkan kekayaan pribadi. Lebih baik platform tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat. Pemda misalnya, bisa melaporkan apa yang telah mereka kerjakan di akun media sosial resmi sebaliknya warga. Juga bisa menyampaikan apa yang masih menjadi kekurangan, check and balance. Semacam ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Persoalan jalan yang rusak di Lampung hendaknya jadi pelajaran untuk pemerintah daerah lainnya agar responsif menerima keluhan warga. Jika memang belum ada anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, ya sampaikan terus terang apa adanya, apa kendalanya, dan sebagainya. Sehingga tidak ada dusta dan sikap saling curiga. Ingat, ini era keterbukaan. Tidak perlu ada lagi yang ditutup-tutupi, apalagi disembunyikan. Begitupun, terkait dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi, biarkan beliau melihat kondisi negara yang dipimpinnya apa adanya. Jangan budayakan sikap ABS asal Bapak Senang, sehingga beliau hanya tahu yang baik-baik saja. Perilaku seperti di era yang telah lalu sudah sepatutnya ditinggalkan. Ini justru harus jadi salah satu bagian dari revolusi mental yang selama ini dicanangkan Presiden. Salah satu jalan rusak di Provinsi Sangbumi Ruajura yang fenomenal itu adalah ruas jalan Simpang Randu, Gaya Baru, dan wilayah Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Jalan lintas itu sebelumnya rusak bertahun-tahun. Sejumlah warga Lampung membuat sindiran atau marah-marah langsung di media sosial terkait ruas-ruas jalan rusak tersebut, perbaikan jalan superkilat ini memantik komentar warga net. Perbaikan jalan di Lampung itu laksana kisah Bandung Bondowoso dan Roror Jonggrang. Perbaikan jalan itu dianalogikan sebagai pembangunan seribu candi yang terjadi hanya dalam satu malam. Pembangunan infrastruktur jalan harus terencana dengan matang, bukan simsalabim. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Midi Indonesia dan saat ini kita akan berbincang dulu. Bang Don, kita saat ini sudah terhubung lewat seluruh telepon dengan sambungan telekonferens dengan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Joe Hermansia Johan. Pak Joe, Prof Joe, selamat pagi. Pagi, pagi Bang Leo, Bang Don, pagi. Pagi, Prof. Ya, Prof Joe, memang ini kejadian kita percaya bukan hanya di Lampung ya, tapi karena kita lihat konteksnya terjadi terakhir di Lampung bahwa ada jalan yang diperbaiki, yang jalannya sangat buruk keadaannya kita lihat di foto, di video, dan setelah diviralkan oleh anggota masyarakat, kemudian kemungkinan besar viral itu juga memicu untuk Presiden datang, rencananya hari ini buru-buru diperbaiki, walaupun katanya sih sudah jadi prioritas. Pertanyaannya, Prof Joe, apakah mentalitas seperti ini, itu juga ada di sekian daerah lain di Indonesia, atau memang sudah semakin sedikit sekarang? Menurut Anda seperti apa? Nah, gini ya, jadi praktek bahwa datang pejabat, lalu jalannya baik, ya, dibetulin, itu sudah sejak zaman dulu kalah tuh ya kan, nah, nggak berubah. Jadi ini kan kultur feudal lah sebetulnya, kalau kita bicara kan, kultur priayi, secara mendalam Bang Leo. Ini masih eksis ya di tingkat pemerintahan lokal kita. Jadi perbaikan mentalitas itu belum terjadi secara signifikan, kecuali di daerah-daerah yang kepala daerahnya maju ya, ada wadah kota bagus, ada gubernur bagus, ada bupati bagus, tapi, in general, secara umum, saya lihat masih belum berubah. Secara umum belum berubah ya? Belum, ya, jadi kalau datang pejabat baru buru-buru dibetulin, dirapiin, ya, ada juga masalah mendasar sebetulnya, di samping masalah mentalitas pejabat yang masih berkultur priayi itu, ya, itu juga soal perencanaan pembangunan, soal penganggaran. Jadi jalan Indonesia ini kan 500 ribu kilometer ya, jumlahnya total, itu sepertiga dari data yang saya baca, itu rusak. Rusaknya bisa rusak berat, dan rusak sedang. Jadi Lampung itu sebetulnya jalan provinsi, ada jalan negara, ada juga jalan keopetan kota. Nah, itu ada masalah yang serius ini sebetulnya, penganggarannya, kita kan anggaran kita, Bang Leo, itu 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan dari APBD ya, kemudian ada belanja pegawai, itu 50%, itu udah 80%, tinggal 10 atau 20%, itu lalu infrastruktur, kita taruh 10%, tinggal 10% untuk urusan pemerintahan lainnya. Jadi nggak kuat itu daerah itu membangun jalan, kalau jalannya rusak. Pusat pun sama saja, jalan pusat yang rusak juga banyak, Bang. Jadi bukan hanya jalannya Pak Gubernur, jalannya Pak Bupati, jalannya pusat juga banyak yang rusak. Prof. Jo, tapi ini kan sudah sesuatu yang sangat lama ya, praktek seperti ini, apakah kemudian tidak bisa berubah ya? Kan kita dulu punya cita-cita ada otonomi daerah, supaya katanya daerah bisa membangun lebih akurat, karena ini kebutuhan dari bawah, bukan perintah dari atas. Lalu kalau memang misalnya benar, katakanlah, contohnya Lampung tidak punya anggaran cukup, kan setidak-tidaknya bisa diperbaiki per berapa? 500 meter kah? Per 1 kilometer kah? Kan sebenarnya bisa dilakukan itu, Prof. Jo, bagaimana? Nah, itu juga tergantung kepada prioritas kepala daerah, Bang Leo. Jadi kalau kepala daerahnya komit, maka jalan rusak itu misalnya 300 kilometer, dicicil tahun ini selesaikan 50 atau 100, tahun berikutnya sepian. Nah, itu dalam praktek, itu langkah yang seperti itu. Mereka sekarang ini lebih suka, ini belanja, belanja, dana hibah namanya. Apalagi, begini Prof. Jo, saya hanya herannya kan ini sebenarnya menjelang tahun politik ya. Saya belum tahu apakah di Lampung ini memang tidak punya niatan untuk maju lagi, saya tidak tahu ya. Tapi kan sebenarnya ini kesempatan paling bagus untuk berkampanye tanpa harus keluar uang lagi, karena membangun daerahnya itu kan bagus sebetulnya. Kenapa tidak dilakukan, Prof? Nah, itu dia. Jadi kalau dilihat dari jalan yang banyak tadi, panjang rusak misalnya sampai 300 kilometer, kemampuan kapasitas fisikal daerah, prioritasnya mungkin bisa hanya 100, nah itu lalu yang 200 kan belum kebangun tuh. Nah, jadi itu menjadi sorotan publik juga. Jadi artinya harusnya secara terus terang saja kan, tadi idealnya memang Pemda itu begitu. Bangunlah yang bisa dibangun. Jadi jangan menutupi atau mengejar cara simsalabim membangun. Iya, jadi memang ini harus terus diupayakan ya. Banyak orang percaya kalau ini tidak viral, kelihatannya tidak akan disentuh. Kita tidak akan membicarakan ini juga saat ini dengan Prof. Johir Mansa. Tapi kita harapkan kepala daerah bisa tidak menjadi pesulap-pesulap ya, tidak membuat perbaikan apapun simsalabim. Terima kasih Prof. Johir Mansa. Nah, Johan sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Bang Don singkat dulu. Kalau melihat apa yang terjadi di Lampung, apakah benar ini fenomena yang jangan-jangan juga terjadi juga di banyak daerah lain, cuma karena tidak viral saja begitu, tidak terangkat, atau memang ini sudah semakin berkurang mentalitas untuk ujuk-ujuk memperbaiki apapun ini, Bang? Leo, sebagai jurnalis kita harus mengatakan, dan kita cukup valid untuk mengatakan bahwa itu banyak terjadi di daerah lain. Banyak terjadi di daerah lain. Banyak terjadi. Karena kita ini kan sering jalan ke sana kemari kan. Satu, yang kedua, kita percaya saja apa yang dikatakan oleh Pak Joe, bahwa ini sudah kebiasaan lama. Dan orang yang sangat kompeten untuk melihat daerah sebagai dirjaan otonomi daerah, pasti tahulah hal-hal seperti itu. Ini kan banyak laporan ABS. Lalu kemudian yang jadi soal itu adalah bahwa sandiwara ABS ini terlihat oleh publik. Ketika banyak hal tidak bisa ditutupi, kamera bisa dipakai untuk apa saja, termasuk untuk menyampaikan ini, dan bisa begitu viralnya, nggak ada lagi kesempatan dan tidak ada lagi tempat untuk menutupi hal-hal seperti ini. Kan itu yang terjadi dengan Lampung. Mencoba ditutupi, mencoba dibantah, dan seterusnya pada akhirnya kan seperti ini. Lalu kemudian Presiden Jokowi mengatakan, mau ke Lampung gitu. Eh, tiba-tiba dibangun yang oleh editorial ini, bangun itu BIM, salah BIM. Dan saya yakin, hal yang sama juga bisa terjadi di berbagai daerah. Kalau Presidennya datang, itu BIM, salah BIM. Saya pernah jalan dengan Presiden SBY dulu, tahun 2013 kalau tidak salah, beliau ke perbatasan Timur-Timur dan Timor, Timor Leste ya, dan di Atambua gitu. Begitu Presiden datang, itu jalan dari Kupang sampai ke Atambua itu mulus. Tadinya belum? Tidak begitu. Jadi hal-hal itu sumber umum begitu. Dan celakanya adalah bahwa hal-hal itu terjadi di zaman seterbuka sekarang. Jadi sebaiknya siapapun di pemerintah daerah, mestinya hal-hal seperti ini, ya perbaikilah tahap demi tahap sesuai dengan anggarannya. Sekecil apapun anggarannya, jangan karena kemudian viral, baru kemudian dilakukan seperti itu. Ingat bahwa, kalau di Lampung ini kan dilaporkan, 10 tahun jalan itu tidak dilihat, dan itu tidak diperbaiki. Jadi publik sudah mengeluh, persoalan banyak kerusakan kendaraan, angkutan logistik yang lambat, dan seterusnya. Dan ini adalah pintu menuju Sumatera. Ini hal-hal yang paradoks di saat-saat seperti ini. Pertanyaan paling mendasar dari kejadian ini, Bang Don, kalau saya lihat, bukan hanya di Lampung, di daerah-daerah lain juga adalah, apakah memang benar para kepala daerah juga mungkin dilegislatif ya, karena ini kan harusnya diawasi juga oleh DPRD Lampung. Itu memang menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat, atau melayani kepentingan dirinya sendiri. Kita akan bahas setelah jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, kembali selesai Headland News pukul 7, waktu Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan suara pemirsa ya, Bang Don. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu. Ada Pak Rian. Pak Rian, selamat pagi. Pak Rian, ya. Terutama dari kecematan Lais. Halo Pak. Ya, ya. Itu jalannya itu Pak, udah sekitar 5 tahunan lebih itu para minta ampun Pak, nggak bisa melewati lagi oleh kendaraan dan juga ada barang jalan yang operasi dekat sungai Pak. Hmm. Rusak para sudah sekitar 5 tahunan. Tadi di mana Pak? Di Bengkulunya persisnya Pak Rian? Bungkulu Lais menuju ke harga makmur Kabupaten. Padahal itu menuju ke harga makmur jarak... Oke. Jarak cuma 23 kilo, Pak. Sekitar 23 kilo, ya. Iya. Itu sudah pernah dilaporkan atau dimintakan mungkin... Sudah, Pak. Oh, sudah? Sudah dari LSM juga sudah... Sudah LSM juga sudah mengangkat berita ini. Tapi di situ Kabupatennya mengklarifikasi ini jalan provinsi dan provinsi tidak ada suara. Oh, jadi pemerintah Kabupaten mengatakan itu tanggung jawab pemerintah provinsi, tapi pemerintah provinsi Bengkulunya tidak menjawab yang jelas begitu ya Pak Rian ya? Di sana dibikinnya puang Pak ini jalan bukan jalan Kabupaten. Hmm. Nah, sekarang kan di sana itu batu bara lewat dari lebong, terus di sana ada juga truk untuk mengangkut. Iya. Apa itu kayak kuari itu Pak, produksi jalan asfal di situ namanya... Pek apa namanya? Roda teknik. Di sana Pak sumbernya, Pak. Oke. Cuman jalan hancur kan aneh itu Pak, lucu gitu kan. Pak Rian, sudah coba pakai media sosial tidak Pak? Diviralkan Pak? Siapa tahu nanti kemudian presiden mau datang ke situ Pak. Bagaimana Pak Rian? Dengan ini mungkin Pak kami laksanakan seperti ini Pak, karena tidak ada tindakan dari Kabupaten Pak. Ini sekedar inspirasi sih Pak. Semoga sebenarnya ketika Bapak mengatakan ini, para pihak yang terkait langsung memperhatikan dan memperbaiki. Ya, itu harapan kita bersama. Terima kasih. Ya, betul Pak. Pak Rian di Bengkulu sudah menyatakan atau melaporkan kondisi Anda. Selamat pagi Pak Rian. Di belakang Pak Rian ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Don. Selamat pagi Pak Ramadhan. Memberi kesempatan untuk saya menyampaikan apa yang terjadi di Jambi. Oke Pak, silakan. Untuk Jambi Pak Leo, yang saya tahu itu silpa APBD 1 itu 18 persen dalam kurung 1,6 triliun itu dikembalikan ke pusat. Tidak terpakai habis. Oh oke. Lucunya Pak Leo, lucunya Pak Leo dan Pak Don, ada salah satu kabupaten itu Tanjung Janggung Timur, luas lahan sawitnya itu lebih dari 10 ribu Pak. Iya. Setiap hari ada 100 sampai 200 mobil untuk membawa sawit ke pabrik. Oke. Tapi harus antri sampai 3 sampai 4 hari Pak Leo. Karena rusak. Karena sawit, karena jalannya tidak bisa dilalui, pemerintah daerahnya meletakkan satu alat eksapator untuk menarik mobil-mobil sawit yang keluar dari lubang-lubang yang tidak diperbaiki. Oh jadi bukan lubangnya yang diperbaiki, ditutup, tapi malah disediakan alat untuk menarik mobil-mobil yang nyangkut karena lubang. Begitu ya Pak Ramadhan ya? Itu ikhtiar dari kepala daerah kabupatennya Pak. Oh oke. Ihtiarnya itu. Untuk diperbaiki itu jalannya jalan provinsi. Oh kembali ya. Terakhir saya dengar berita itu antrinya sampai 5 kilo. Kalau sawit dibawa oleh mobil truk lebih dari 3 hari Pak busuk. Tidak lagu dijual. Kasian lihat petani sawit. Itu dari muara tambah ke nipah panjang itu sekitar 130 kilo. Itu begitulah kenyataannya sekarang. Orang membawa sawit sangat susah sekali untuk membawa sawitnya ke pabrik. Jalannya berlubang-lubang sampai hari ini belum diperbaiki. Itu kondisi provinsi Jambi yang mohon media masa untuk membantu rakyat yang terkena hal itu. Siapakah yang mengawasi pemerintah daerah? Kenyataannya itulah penderitaan tanjap Jambung Timur yang sama hari ini menderita sawitnya tidak bisa terjual dengan baik. Karena jalannya rusak jalan itu adalah jalan provinsi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi. Sudah menceritakan juga kondisi di Jambi. Saya percaya apa yang kita sampaikan di sini Bang Don ya. Kalau Leo buka terus itu dari mana-mana akan membanjir. Tapi kita akan coba juga dengarkan satu lagi. Perlu presiden ke sana lagi gitu. Itu dia. Entah presiden, entah wakil presiden, entah menteri pekerjaan umum mungkin. Kita coba dengarkan lagi Bang Don. Ada pemirsa Metro TV kali ini di Bontang, Kalimantan Timur ya. Ada Pak Eko Satria. Pak Eko selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Eko. Di Bontang ya Pak ya? Siap, di Bontang Bang. Oke, apa yang mau Anda sampaikan atau mungkin pendapat Anda silakan Pak Eko? Siap, jadi kalau untuk di Kalimantan Timur khususnya itu jalan-jalan mungkin kita terima kasih kepada adik kita Bima karena ini menjadi gambaran umum kondisi di daerah secara nasional Bang Leo. Sehingga tentunya ini juga harus sangat diberhatikan oleh pemerintah pusat. Terutama kami di Kaltin, terutama di pedalaman itu. Kalau arah ke Bontang mungkin sudah ada rencana jalan tol, karena di Balikpapan Samarinda sudah ada jalan tol. Namun saudara-saudara kami di Kutai Barat, kemudian di daerah-daerah pedalaman itu mungkin menjadi perhatian khusus karena akses jalannya luar biasa parah Bang Leo. Oke. Luar biasa. Padahal Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara. Iya, rencananya begitu. Itu sudah pernah disampaikan Pak mungkin kepada kepala daerah atau kepada anggota dewan ya? Karena kan anggota dewan salah satu tugasnya mengawasi kepala daerah tentunya di daerah. Itu pernah disampaikan tidak Pak Eko? Saya pikir kalau teman-teman di aktivis di Kalimantan Timur sudah cukup proaktif Bang Leo. Sudah cukup proaktif. Hanya terkadang itu tadi. Memang perlu ada viral yang harus kita sampaikan baru menjadi suatu solusi Bang Leo. Menjadi perhatian begitu ya. Perhatian. Baik. Terima kasih Pak Eko sudah juga menyampaikan kondisi di Bontang, Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak Eko Satria. Ya betul, jangan-jangan Bang Don bahwa kalau kemudian dibuka terus telepon, mungkin sekian provinsi, sekian kabupaten, sekian kota akan bercerita semua Bang. Tapi pertanyaannya Bang, ini kan mirip ya dari pemirsa yang di daerah berbeda, kelihatan ada kalau kata anak muda sekarang buang badan begitu Bang. Pemerintah kabupaten bilang itu pemerintah provinsi, pemerintah provinsi jangan-jangan bilang itu pemerintah pusat. Nah ini lingkaran setan yang tidak ada. Itu pada umumnya memang harus begitu Leo, kelihatannya orang buang badan begitu. Jadi bagaimana Bang, ini solusinya seperti apa Bang Don? Ya adalah orang yang berpikir tentang solusinya itu. Pertanyaan poin saya adalah bahwa tadi kan Pak Joe mengatakan sikap mental priai dan feudal. Jadi orang menghormati dan takut pada yang di atas. Yang di tengah, kemudian yang bawahnya itu takut lagi pada orang yang di tengah. Lalu kemudian di bawahnya lagi takut pada orang di atasnya gitu. Dan seterusnya, lalu kemudian pertanyaannya yang hormati rakyat siapa gitu. Jangan-jangan kita sekarang sudah tidak ada lagi ketakutan sebetulnya. Makanya orang berani untuk menyampaikan. Tapi datanya begini Leo, tadi malam ada teman yang saya minta riset. Tahun 2021 itu menurut statistik BPS ada 546 ribu sekian kilometer jalan. Yang kondisinya baik itu 232 ribu kilometer atau 42 persen. Lalu kemudian sepanjang sisanya adalah jalan yang rusak berat, rusak sedang, dan jalan rusak. Jadi sebetulnya di atas 50 persen atau 58 persen, itu jalan itu rusak. Jadi kalau kita dengar kemudian dari penonton baru tiga saja sudah menyampaikan begitu, maka tadi saya bilang kalau itu dibuka itu pasti hampir semua keluhan itu sama. Terkonfirmasi ya. Saya ingat teori dasar dari pembangunan itu saya lupa namanya, katanya ada Moser dulu teorinya ya. Kalau kita mau majukan rakyat itu, yang mereka minta itu cuma jalan. Bangun jalan. Akses ya. Bangun jalan. Bangun jalan dan kemudian rakyat akan mencari makan sendiri dan akan maju sendiri gitu. Dan itu terlihat di kampung saya Leo, sorry to say. 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu sebelum jalan itu di Aspal, orang punya rumah itu terlalu sederhana. Begitu di Aspal, itu orang cepat sekali bangun rumah bagus, bangun rumah tembok, dan seterusnya. Tidak ada permintaan lain kecuali jalan. Dan semua orang rasanya teori itu teori yang menurut saya sangat valid sampai sekarang. Dan kalau ada keluhan tentang apa yang dibangun, orang pasti minta jalan. Ketika gubernur janji politiknya, ketika calon gubernur janji politiknya seperti itu, DPR janji politiknya seperti itu, Bupati janji politiknya seperti itu, orang hanya minta bangun jalan. Permintannya begitu. Saya rasa itu semua ada di kantong para pejabat yang pernah menjanjikan atau kampanye di daerah ataupun bahkan nasional. Kalau kita lihat kan sebetulnya, Bang Don, di dua periode pemerintahan Jokowi-Dodo, kita melihat nyata pembangunan infrastruktur. Jalan menjadi bagian yang sangat banyak dibangun. Dan ini pertanyaannya adalah, sebenarnya komitmen untuk memperbaiki jalan sebagai satu faktor penting dalam pembangunan, itu hanya dimiliki oleh seorang Jokowi-Dodo atau pemerintah pusat. Dan yang di daerah itu semuanya benar-benar tidak sejalan dengan itu, benar-benar melemparkan beban itu hanya kepada pemerintah pusat. Atau memang sebetulnya komitmennya ada, tapi tadi yang dikatakan Pak Johir Mancah, ada masalah anggaran, ada masalah perencanaan yang tidak baik. Bagaimana Bang Don melihat? Pasti ada masalah, masalah seperti itu. Kita mungkin mudah bicaranya. Tetapi problemnya kan kalau itu berlangsung selama lima tahun. Problemnya ketika kemudian itu berlangsung selama sepuluh tahun. Kemana aja pemdanya? Kan boleh dong, kalau sudah lima tahun, lima tahun lalu gitu, ya mungkin sudah setahun lalu mulai dicicil perbaikannya. Kan gitu. Betul bahwa kemudian persoalan anggaran. Tapi juga ada problem yang anggaran kan banyak juga disunat. Banyak ada markup dan macam-macam yang kemudian membuat kualitas proyeknya jadi jelek. Bisa dibangun sekarang, rusak tahun depan dan seterusnya. Kita sudah belajar dari pembangunan infrastruktur yang sudah ada selama sepuluh tahun ini. Contoh yang paling nyata itu adalah Transjawa. Atau tol yang melintasi Jawa. Bagaimana pengiriman logistik itu sekarang lebih cepat. Kalau belum ada tol, itu orang tiga hari, tiga malam. Bahwa truk itu lewat di Pantura. Sekarang orang semalam sudah sampai gitu. Dan itu menjadi lebih hemat. Dan itu kan yang dikeluhkan di daerah-daerah. Justru ada tempat, ada tambang batu bara, ada kelapa sawit, dan seterusnya. Mestinya hal-hal itu kan bisa dipermudah gitu. Jadi itu akan membuat ekonomi di daerah itu akan lebih bergerak. Ada yang bilang begini Bang Don bahwa bangsa Indonesia itu sayangnya sekarang sudah menjadi bangsa instan. Yang dipentingkan adalah hasil akhir, tidak peduli dengan proses. Yang penting adalah besok, maaf hari ini ya, jalannya sudah bagus supaya atasan itu puas dengan apa yang dilakukan. Apapun caranya, apa benar kita bangsa instan yang suka menyulap. Kita bahas di bagian berikut, Bang Don. Anda bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Mbak Bisa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, sebagai orang Batak, ada pepatah bahasa Batak begini Bang. Ini sekali yang saya mempopulerkan. Masih bisa Bang. Ada yang katanya, biar Hatoban. Biar itu takut. Hatoban itu budak, Bang. Jadi budak itu hanya takut bertindak kalau kemudian ada atasan datang dan kemudian bisa membuat dia kena sanksi. Nah, apakah memang benar? Jangan-jangan mental amtenar yang tadi Bang Don katakan priai itu bersanding dengan biar Hatoban. Kalau memang tidak ada atasan yang lebih tinggi yang bisa memberi sanksinya, maka para pemangku kepentingan, para penguasa dalam hal ini mungkin di Lampung, itu memang ya bekerja asal-asalan saja. Bagaimana Bang Don? Ya itu situasi yang umum, Leo. Saya tahun 1977, sudah lama sekali berlalu, baca pidato motor lubis tentang manusia Indonesia. Kemudian masih kelas 2 SMA, saya baca buku antropologi budayanya Prof. Kuncaran Ingrat. Tentang sikap mental yang sesuai dengan pembangunan. Dan kemudian termasuk yang begini nih, takut pada atasan. Takut tetapi harus diawasi. Kalau tidak diawasi, dia jalan. Kalau tidak diawasi, dia tidak kerja. Tetapi mestinya sekarang ini itu harusnya mesti berkurang. Kenapa harus berkurang? Semua orang compete satu sama lain. Dan itu era yang sangat terbuka, orang bisa nonton, bisa lihat. Bahkan compete di antar sesamanya, compete dengan orang di wilayah yang lain, di desa yang lain. Compute dengan kabupaten lain, compete dengan negara lain, dan seterusnya. Sekarang semuanya sudah terbuka. Jiwa kompetisi itu yang harus dipelihara. Jiwa kompetisi itu sekaligus menciptakan daya juang. Kan itu yang dibutuhkan oleh bangsa kita di saat-saat seperti ini. Berkali-kali Presiden Jokowi mengatakan, sekarang itu ditentukan oleh kecepatan. Anda cepat. Kalau tidak cepat, Anda lewat. Itu dalam tatanan global. Sama juga dengan tatanan lokal, tatanan regional, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu harus menjadi sikap mental kita. Dulu ada memperkenalkan misalnya revolusi mental, tapi kita tidak tahu seperti apa sekarang isunya. Tapi faktanya kalau kita lihat seperti kejadian di Lampung ini, dan itu akan terus-menerus terjadi, ya memang jadi soal. Bang, pertanyaannya bang, kalau kemudian, tadi ya kalau kita ambil contoh para pemirsa, jadi terinspirasi untuk memviralkan dulu dengan harapan kemudian itu menjadi perhatian dari pemerintah provinsi dan bahkan pemerintah pusat. Apakah kemudian kita sebegitu putus asanya bang, apakah para pengawas di daerah, anggota DPRD, kemudian juga media masa juga bang, bagian dari kita, itu memang tidak begitu jeli melihat apa yang terjadi untuk menyuarakan sampai kemudian harus anggota masyarakat sendiri yang memviralkan, baru kemudian ada pembangunan. Nah itu pelajaran sangat penting, bahwa sebetulnya kekuasaan itu ada di tangan publik, kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Hati seorang pemimpin yang baik itu juga ditentukan oleh rakyat, dan itu bukan sebuah bahasa bahasa sebetulnya. Faktanya seperti itu sekarang, media mainstream juga mengeritik, tapi belum tentu, bisa diabaikan gitu. DPR mengawasi, tapi kita juga lihat ada semacam kongkalingkong di situ. Pemakluman ya. Maka ada kekuatan publik yang kemudian bisa memviralkan itu, bisa mengawasi. Sepertinya ini menjadi kesadaran baru bagi publik, bahwa dia bisa mengawasi itu dan itu efektif pengawasannya. Dan bisa mengubah keadaan ya? Bisa mengubah keadaan, dan kalau kita berpikir tentang jangka panjang, sekarang publik itu juga harus sadar, yang milih pemimpin itu siapa? Diri, ya kita sendiri. Diri, ya kita sendiri. Kalau tahu bahwa diri kita sendiri yang memilih pemimpin, ya pilihlah pemimpin yang baik, pilihlah pemimpin yang diri. Sekarang, setelah melihat kiri-kanan, orang dengan muda, ya bisa mendelegitimasi seorang pemimpin kalau dia tidak bekerja untuk rakyat. Anda bisa mendelegitimasi dan tidak perlu memilih ulang seorang pemimpin kalau dia tidak punya hati untuk rakyat. Ini bukan bahasa basi, Leo. Kalau dulu itu pidato dari jarak jauh, this is very true. Ini adalah fakta yang betul-betul kita harus alami. Dan ternyata, baru saya tahu, saya itu punya kedelotan penuh untuk menentukan siapa pemimpin terbaik, siapa pemimpin yang punya hati. Supaya kemudian tidak ada keluhan-keluhan seperti ini. Paling tidak ada hatinya untuk memperbaiki keluhan-keluhan seperti itu. Dan itu tidak mengabaikannya, lalu kemudian hanya bisa dia buat kalau atasannya datang. Jadi puji-puji atau memperlihatkan sandiwara yang sebetulnya sandiwara kosong. Oke. Jadi memang kita lah yang berdaulat dan kita yang harus mengubah juga. Betul. Mumpung tidak lama lagi di bulan Februari nanti ya Bang ya. Kita ubah keadaan kita. Bang Don Bosko, selamat menikmati. Terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Pemirsa perbaikan jalan di Lampung seperti kisah Bandung Bodowoso dan Roro Jonggrab. Perbaikan jalan dianalogikan sebagai pembangunan seribu candi yang terjadi hanya dalam satu malam. Pembangunan infrastruktur jalan harus terencana dengan matang. Jangan menjadi simsalabim. Dan kita berharap betul bahwa para pemangku kepentingan benar-benar melaksanakan sumpah dan janji jabatannya. Saya Leonat Samosi, berterima kasih. Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Terus jaga tanggung jawab Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.